Intro Ya, penurunan secara drastis terjadi di hari Jumat, lalu kemudian dilanjutkan pagi ini kita sudah melihat zona 1809. Apa yang terjadi? Padahal stimulus sudah dikumenangkan oleh Joe Biden dan juga penegasan kembali terkait dengan program QI, tidak akan dihentikan, tidak akan dikurangi dalam waktu dekat, termasuk juga suku bunga rendah yang masih tetap akan tertahan sampai akhir tahun ini. Nah, kurang lebih dua poin itu saja seharusnya sudah mencukupi bullish code kembali hadir, tapi sayangnya dia justru mengalami penurunan. Well, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah terkait dengan kenaikan yang sudah terjadi sebelum pernyataan dari Powell maupun Biden, yang akhirnya kita respon sebagai market discount. Dan kemudian, begitu release statement hanya direspon sebagai sell on fact, dan itulah yang terjadi pada market emas. Nah, apakah ini menandakan bahwasannya big bearish trend untuk gold memang sudah muncul, atau memang ini hanya bersifat sementara? Oke, kalkulasinya kalau misalkan kita lihat dari penguatan dolar, tentunya ada beberapa pandangan juga yang mengatakan bahwasannya memang dolar cenderung menguat setelah Joe Biden mengumumkan terkait dengan paket semulus. Tapi ada juga beberapa yang memandang bahwasannya penguatan ini hanya relatif sementara. Nah, Menteri Keuangan yang ditujuk oleh Joe Biden adalah mantan dari ketua Fed itu sendiri, yaitu Janet Yellen. Di mana dia akan memberikan kesaksian dari Selasa dengan mempertegas bahwasannya bukan tujuannya untuk melemahkan dolar. Nah, kita tinggal lihat saja kebijakan apa yang akan diambil Jelen sebab Menteri Keuangan, lalu kemudian berkolaborasi dengan Fed, di mana itu adalah almamaternya dia. Kalau misalkan terkait dengan kebijakan easy monetary, atau pelonggaran moneter yang masih tetapkan berlangsung, saya rasa ini akan menjadi momentum yang sangat bagus. Jadi kemungkinan potensi sell on fact tersebut hanya terkait dengan momentum waktu saja. Apalagi kalau kita lihat, Joe Biden sudah mengumumkan terkait dengan paket semulus, dan itu tinggal menunggu pengesahan dari Kongres. Dan ingat, Kongres kali ini dikuasai oleh Partai Demokrat, di mana partai tersebut adalah pengusung pasangan Joe Biden dan Kamala Harris yang menjadi pemenang dari Pilpres yang lalu. Oke, kita lihat dari technical view untuk kali ini, otomatis double top yang kemarin kita curigai ternyata gagal, karena dia gagal untuk menulis jona neckline. Jadi kita akan lihat potensi bottomnya di arah berapa, tapi hati-hati karena ekspektasi saya kali ini, justru akan terjadi pola yang berulang mirip dengan kejadian di bulan Maret, dan juga kejadian di bulan November atau di akhir November 2020, di mana pola grafik menembus jona MA200, tapi 2 atau 3 hari kemudian dia justru kembali reverse dengan menembus area yang sama. Kita lihat technical view, 18 Januari 2021. Irfan, untuk Agrodana. Technical Outlook, 18 Januari 2021, 11.40 menit waktu sebagian barat, kita masuk ke ulasan dari DXY atau outlook dari USD yang kembali mengalami kenaikan atau penguatan. Ya, seperti yang pernah kita kupas sebelum-sebelumnya, bahwasannya kita sudah tidak bisa mengandalkan kategori candlestick di dalam outlook dari Gold ataupun dari DXY sendiri ya. Kalau kita lihat dari beberapa kali, ini terutama di tanggal 4 Desember ditemani dengan Doji Candle yang ternyata justru mengalami bulis, bukannya beris. Dan beberapa kali itu pun terjadi. Jadi, kita akan melihat dari posisi secara keseluruhan terlebih dahulu, kalau kita lihat memang arealnya masih cenderung dalam kategori konsolidasi ataupun koreksi dari Fibonacci Retestment. Anabeselitis ini, jona 23,6% sudah dilewati dan itu sempat beberapa hari yang lalu. Dia berkutat di areal tersebut, tapi juga mantul dan naik ke 38,2%. Lalu kemudian, 2 atau 3 kali berturut-turut juga berada tepat sekali atau nempel di areal 38,2%. Dan kali ini kita akan lihat apakah 50%-nya disentuh atau tidak. Ini berada di 91,20%. Kalau Anda ingat, di pekan lalu, sekitar hari Kamis atau Jumat, saya sempat menyebutkan angka atau areal di mana kenaikan kemungkinan berpotensi terjadi sampai 91,15%. Jadi, kalau kita lihat dari daily chart-nya, itu persis di areal ini, jadi 50%. Nah, kita tinggal lihat saja, apakah hari ini dia akan mengalami kenaikan kembali atau tidak. Kalau secara teknikal dari Candlestick, ya tentu saja, ini masih mendukung untuk bulis dari kondisi DXC. Tapi, lagi-lagi, kondisi fundamental juga akan sangat mempengaruhi, terutama hari ini market Amerika libur untuk merayakan Martin Luther King. Tapi, juga sentimen terkait dengan persiapan pelantikan Joe Biden, itu yang akan menjadi pusat pelatihan. Kembali dengan grafik H4, kemarin kita ditemani dengan garis kuning, ya, menjuntai ataupun menyilang di areal tersebut. Sekarang kita dibantu dengan garis biru, ini adalah support. Dan ini menandakan bahwasannya, dalam beberapa hari terakhir, memang harus kita akui bahwasannya dolar sudah mulai mengalami kenaikan. Meskipun, lagi-lagi, beberapa pengamat, beberapa analis juga menelihai bahwasannya penguatan itu hanya relatif sementara. Tapi, yang jelas, kalau lihat dari pola ini, berarti ini akan menjadi areal support kita. Ya, ini circle price-nya berada 90.52, kemudian ini juga sedikit mencolok di sini, 90.59. Jadi, saya ambil arealnya. Ini, kalau kita tarik, ya, berarti ini sama atau berimpitan dengan zona garis biru. Artinya, trend line ini akan menjadi zona support kuat. Jadi, kemungkinan biasanya dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu, atau kita sebutnya dengan pullback, ya, atau disebutnya deep. Lalu, kemudian dia akan terpantul kembali untuk mengalami rebound ataupun rally lanjutan. Ini yang tadi saya sebutkan, ya, dan juga beberapa waktu lalu sempat saya sebutkan, 91.15. Ini kemungkinan penghentian sementara, ya, jadi kalau misalkan dia turun, lalu kemudian dia spike, spikenya kemungkinan akan tertahan di areal tersebut. Nah, tinggal kita nantikan, apakah ini dapatkan berlanjut atau justru kembali tertekan sampai zona garis biru. Kemudian di grafik H1-nya sendiri, kalau kita lihat potensi pergerakannya tidak jauh berbeda dengan apa yang kemarin kita gambarkan. Saya masih gunakan garisnya, walaupun ini kalau Anda lihat kok semakin tinggi atau mungkin ini akan didobrak atau tidak, ya. Tapi Anda lihat perjalanannya, ini menjadi areal support, menjadi areal support, menjadi areal support, lalu kemudian breakout, ya. Sekarang dia beralih menjadi areal resistant, areal resistant, areal resistant, kemudian dia rejection. Nah, kemudian dia kembali sekarang menempel di zona tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat di sini apakah dia akan tembus breakout atau memang dia akan rejection kembali. Itu yang akan menjadi faktor yang patut kita curigai ataupun kita lihat. cynical view gold 18 Januari 2021 jam 11.54 waktu Indonesia bagian barat, high 18.32, 0.00, low 18.09, 0.80, dan running price 18.28, 0.10. Tadi pagi merorot dengan sangat tajam, menukik sangat-sangat tajam, 18.09, 0.80. But anyway, pertama saya ingin coba kita alihkan terlebih dulu dengan kondisi dari stokasik kita, ya. Kalau kita lihat dari kondisi stokasik, ya ini adalah grafik daily. Ya, kita lihat dari grafik daily, saya perbesar terlebih dulu. Ya, Anda perhatikan zona stokasi kita sudah berada di bawah sejak kemarin, tapi dia gagal untuk mengalami kenaikan, ya. Don't worry, karena kalau kita kombinasikan dengan bollinger, ini sudah menempel. Nah, yang jadi permasalahan adalah ekspektasi saya hari ini, dia akan ditutup dengan keadaan doji candle seperti ini. Ya, jadi kalau ini bisa bertahan sampai penutupan saja, at least, ya, ini akan menjadi sinyalmen yang cukup bagus, karena doji candle setelah beris atau setelah beberapa bertubi-tubi tekanan, harusnya akan menjadi reverse arah atas, ya. Setidaknya seperti ini, ya, ini yang pernah terjadi, lalu kemudian sehari kemudian dia bullish, meskipun lagi-lagi tertekan, ya. Tapi ekspektasi saya dengan stokasik yang sudah mumpuni, mendukung, juga bollinger sudah disentuh di arah bawah. Saya rasa, kalaupun nantinya dia turun untuk sementara waktu, short term only, saya ekspektasi saya dia akan ditutup di zona tengah, ya. Jadi, kalau sekarang 18.32 sampai 18.09, ya, mungkin saja penutupan di zona 18.22, 18.25, seperti itu. Supaya nantinya dia membentuk payung atau hammer yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai reversal. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Di grafik keempatnya juga sama, dia sudah mengalami kenaikan. Ya, kurang lebih seperti ini, ya, efeknya akan seperti ini. Dia membentuk seperti ini, candle yang ini yang kita nantikan di daily chart nanti, lalu kemudian ini sudah di bawah, dan ini akan mengalami kenaikan, ya. Jadi, itu yang kita ekspektasikan. Sementara di grafik H1-nya, nah, H1-nya dia ternyata sudah overbought. Jadi, berbeda dengan kondisi H4 ataupun daily. Artinya, kalau seperti ini, karena medium term dan juga intraday yang lebih kecenderungannya sudah oversold, sementara short term-nya sudah overbought, maka kemungkinan potensinya penurunan akan relatif singkat. Ini yang akan kita ekspektasikan. Penurunan, perkiraan saya untuk kedua kalinya tidak akan mencapai 18.09, tapi hanya berupa tail sampai zona 18.20 atau bahkan 18.16. Ya, di situ letaknya kemungkinan potensinya Anda bisa melakukan reverse untuk melakukan buy. Tapi, dengan catatan pula, kalaupun misalkan Anda menginginkan melakukan sell, saya rasa tadi pagi kita terlalu cepat, ya. Terlalu cepat untuk melakukan sell di zona 18.22 atau 18.24. Tapi, it's okay, ya. Perkiraan begini, zona 18.34 ataupun 35 itu akan menjadi resisten yang cukup kuat. Kalau misalkan selama area ini tidak ditembus, Anda masih bisa melakukan sell dengan ekspektasi tadi, ya. Penurunan hanya berkisar 18.20 atau 18.18, lah. Ya, jadi perkiraan di situ, Anda bisa exit, lalu kemudian Anda pantau terlebih dulu sampai atis dengan zona aman, ya. Karena untuk hari ini sendiri, market amerika cenderung libur, jadi kita akan lihat pergerakannya relatif terbatas, lalu kemudian terfokus dengan Joe Biden inauguration. Di grafik daily-nya, kurang lebih, saya kembali ke area ini. Ini yang ingin saya jelaskan juga, tadi saya sempat jelaskan ada X, ada Y, ya. X itu di zona November-Desember, ya. Ini adalah peralihan November-Desember. Kita lihat di sini, 27 November, ini adalah tanggal 30 November, dan ini adalah awal Desember, ya. Ini yang saya maksud dengan zona X dan zona Y. Kali ini, kemarin dia tembus zona MA200, ya. Makanya kita sepakati bersama bahwasannya saat dia tembus MA200 ke bawah, berarti dia harusnya turun. Ya, itu kita sepakati. Dan itu yang akan terjadi mirip dengan ini. Di tanggal 30 November, setelah long bearish candle, dia lanjutkan dengan bearish candle. Karena dia berada di bawah MA200. Nah, lalu kemudian yang saya maksud dengan siapa tahu polanya berulang, maka kalau kita tutup dengan kondisi hammer seperti ini, yang penting adalah hammer, maka kemungkinan potensinya besok itu akan seperti ini, ya. Jadi ada reversal, dan kalau seperti demikian, berarti ekspektasi kita pola X itu akan perulang di Y. Yang artinya lagi, kalau ini sampai terbentuk doji candle, maka esok hari silahkan lakukan buy, dan kemungkinan potensinya bisa menembus zona MA200. Kita lihat MA200 kali ini berada di 1842. Itulah sebabnya, kalau tadi yang saya sebut di grafik ini, Anda masih bisa sell selama 34 atau 35, tidak ditembus, maka kemungkinan potensinya masih bisa sell dengan areal terbatas. Tapi kalau itu ditembus, maka hati-hati kita akan melihat zona 1842 ataupun 1845. Ya, dan di grafik H1 di sini, kita sudah tandai juga, ini adalah pullback ya, karena tadi dia pagi-pagi sudah meluncur, menembus zona 1816. Saya tidak akan hapus terlebih dulu zona Fibonacci-nya, karena dia masih nempel, ya, jadi kita masih gunakan. Lalu kemudian perhatikan zona ini, ya, zona merah. Ya, ini persis ya dengan apa yang tadi kita sebut, 1834, 1835. Be careful, kalau ini tembus, maka kita akan lihat zona 1842. Tapi, selama dia masih di bawah zona ini, Anda bisa melakukan sell dengan batasan maksimum 1816. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi kalau misalkan dia sudah terlanjur turun? Oke, persis dengan apa yang tadi saya gambarkan, di grafik H4-nya sudah di bawah, DL-nya pun sudah di bawah, jadi ekspektasi saya nanti ditutup dengan Doji Candle. Artinya dia akan ditutup di tengah-tengah, maka kemungkinan potensinya siap-siap. Kalau sudah berada di bawah 1820, atau at least di bawah 1816, ya, kemungkinan silakan Anda, silakan untuk siap-siap untuk prepare, lakukan baik. Karena perkiraan, kemungkinan itulah yang akan dinantikan oleh pasar, di mana inaugurasi dari Joe Biden sendiri, lalu kemudian terfokus dengan kebijakan fiskal, atau stimulus fiskal yang akan diusung oleh Joe Biden. Kalau itu terjadi, itu terbentuk, maka apa yang kita curigai, pola X yang pernah terjadi di November-Desember, itu juga serupa dengan pola yang di bulan Maret, sesuai dengan kondisi teknikal dan juga kondisi fundamental yang diwarnai dengan pandemi versus stimulus. Maka seharusnya, nantinya dia akan mengalami reverse bullish kembali. Selalu gunakan soplos dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan, untuk Agrodana. Terima kasih telah menonton!